Hai guys balik lagi bersama Irfan di channel Irfan Gap jadi guys pada video kali ini kita akan update ikan-ikan yang ada di rumah guys jadi terutama untuk ikan-ikan cana yang kebetulan aku lebih banyak ikan cananya daripada ikan-ikan yang lain guys Oke tapi kita akan update semua ikan dari mulai ikan cana-cana dulu guys jadi ada beberapa cana ya hasil hunting adanya kita beli kebanyakan sih beli guys untuk hunting-hunting itu paling cana Setrihatan sama cana Limbata guys oke langsung aja kita update dari cana yang ada di kamar dulu cana yang paling males nih guys ini adalah cana paling males yaitu bukan gabus males tetapi cana lucius yaitu cana paling males guys itu enggak mau flaring guys tuh cuma dia diam-diam doang seperti itu nah terus di sini ada cana yang yang kita beli ke toko ikan waktu itu ya guys cananya cananya kecil ya karena masih kecil itu namanya cana orna yellow lips itu belum keluar dari yellow lips nya atau si bibir kuningnya tapi kata penjualnya ini cana orna yellow lips dan masih kecil guys Oke lanjut guys lanjut kita ke sebelah sini ada cana di sini semuanya itu Limbata Limbata Albino guys nih dari sini nih Limbata Albino limbata Albino mata merah itu aku kasih lumut ya yang kita nemu di habitat cana Limbata waktu itu di sungainya ini Limbata Albino juga guys ukurannya itu mungkin sekitar berapa cm ya guys 30 cm kalau enggak salah sih ini yang cukup besar nih guys ukurannya udah cukup besar nah ini yang warnanya paling agak hitam ya di punggung itu agak semu-semu hitam gitu guys padahal matanya merah ya seperti ini tapi punggungnya agak hitam kalau dibilang ini matanya itu enggak terlalu merah guys agak seperti ungu-unggu gitu ya eh mata anggur gitu ya di cana di ikan arwana kan ada mata anggur seperti ini matanya oke tapi kalau untuk cana Limbata Albino rimnya enggak kelihatan guys lihat ini transparan doang seperti ini oke cantik sih ini serem ya cana Limbata nya nah itu sebelah sini guys ini Limbata Albino lagi Limbata Albino ini punya kekurangan yaitu kekurangannya adalah di penglihatannya guys kurang baik penglihatannya nih lagi Limbata Albino pada mager guys nah nih paling lucu ya karena patuk dahinya itu paling menonjol gitu seperti ini kayak lohan kita lanjut di bago guys nah disini ada yang normal nih tapi ini dulu aku nemu yaitu Golden strip dulu ada yang lebih kuning dari ini ini enggak terlalu kuning sih ini lebih ke normal ya lebih ke seperti cana normal cana Limbata normal cuman dia dari indukan Golden strip guys nah terus di sebelah sini Limbata Albino lagi guys Limbata Albino nah di sebelah sini guys ini Limbata Golden strip cuman enggak terlalu kuning ya karena yang kuning-kuning itu pada mati guys tinggal yang seperti ini Limbatanya Limbata Golden strip jadi agak sembuh-sembuh kuning sedikit gitu guys tapi enggak terlalu kuning karena memang setiap anakan itu berbeda-beda ada yang kuning banget ada yang enggak kuning gitu guys rasanya kosong yang bawah sini juga kosong dan di glassbox-glassbox itu kosong semua guys udah aku pindahin ke sini nih cana Limbata Libananya aku pindah-pindah disini nih di kerajaan cana Limbata nah nah disini di bawah-bawah genteng ini ada cana Limbatanya bersembunyi gitu guys kita coba tengok tuh udah lari dia tuh ada ikan serenya juga aku taruh sini untuk pakan-pakan mereka guys disini itu cuma kerajaan cana Limbata doang ya di sini ada cana Limbata doang aku hasil hunting beberapa aku taruh-taruh sini dan kita lanjut guys ke sebelah sini nah ini ada ikan air payo guys ini ada ikan-ikan kerong ini hasil mancing ya kalau nggak salah guys Oh ya nyeser ya Iya nyeser guys ini hasil-hasil nyeser tuh dia pada kelaparan guys ya kita akan kasih makan ini ada gobi butterfly atau ikan kerapu lumpur guys dan kerapu lumpurnya masih lumayan banyak di sini dan ada udang yang unik ya udangnya seperti itu guys dan untuk ikan greenscate udah nggak ada guys nggak tahu kemana kayaknya sih dimakanin sama ikan-ikan lain nah oke sekarang kita ngasih makan ikannya di tank predator ini guys nah jadi disini itu ada ikan-ikan hasil berburu di sungai dan juga ada yang ikan beli di toko ikan nah ikan-ikan yang beli di sungai ini ya baru beberapa hari ini aku belum tahu namanya ikan apa temen yang tahu komentar aja di bawah guys ikannya seperti itu kayak ikan bandung ya nah terus disini ada ikan Oscar tiga ekor yang putih terus yang tembaga satu lagi yang Tiger ya terus ada ikan ini Sinon dentis terus ikan lundu ikan chili ya terus ini ada lebih-lebihnya juga tuh guys kita kasih makan lebih-lebihnya oke dia lagi cari makanan di bawah situ nah tuh nah jadi disini aku mau menaruh lebih-lebihnya lagi guys karena ini tempatnya terlalu kecil kita akan taruh bayi lebih-lebih ini kita pindahkan ke sini guys oke bayi lebih-lebih kecil dadanya masih orang ya mudah-mudahan sih nggak dimakan sama Oscar di sini ada cana seriata hasil hunting nih guys atau ikan gabus lokal dia udah mau makan juga dia mau dimakan sama si Oscar guys oscarnya cepet gede ya di sini ya ya kita lanjut di cana-canaan di atas ini cana auranti ya ini cana auranti pertama oke dia petina kayaknya guys sepertinya dia petina soalnya coraknya itu lebih tegas ya corak di tubuhnya itu di bar nya itu lebih tegas nih size-nya udah sekitar mungkin 26 cm-an ya kalau nggak salah tapi dia mau flaring sama tangan tapi aku masih ragu-ragu ini petina atau jantan temen-temen yang lebih paham ya komentar aja di bawah ini cana auranti nanti petina atau jantan ya komentar aja guys dia mau flaring sama tangan tuh nah itu sebelahnya nah ini cana stay worthy ya setan stay worthy tapi dia itu enggak ada dotnya guys enggak ada titik-titiknya di tubuhnya tuh samar-samar seperti itu tapi untuk mental ya itu galak itu galak guys tuh ini aku melihara dari ukuran satu centik ya kecil banget dan sebelah sini cana maru yang lagi di progress progress untuk keluar bunganya ya belum ada bunganya di tubuhnya guys nah ini maru yang red sentarum atau yellow sentarum ya kadang ketuker yang ini sampai yang ini jadi salah satunya itu ada yang red ada yang yellow tapi kayaknya ini yang yellow sentarum nih karena lebih lebih kuning tuh dan yang ini yang red sentarum kalau nggak salah terus dibawah ini cana pulkra yaitu kadang mau flaring juga sama tangan ya aku enggak tahu dia jantan atau betina tapi warnanya udah cukup biru guys tapi ada sedikit minus di kepalanya itu itu ada peyang seperti itu ya kepalanya peyang tekok kemungkinan kejidut sama akuarium ya di sebelah sana guys itu cana asiatika yang aku gabung lagi ya yang RSWS sama yang WS kita gabung lagi seperti ini kemungkinan sih mereka itu udah jodoh karena digabung seperti ini enggak tarung mungkin sih udah jodoh ya terus ini cana ikan sana maru pertama yang aku pelihara dari dua tahun yang lalu waktu itu aku beli ukuran sejempol ya kalau nggak salah 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 satu toko ikan yang teman aku juga jadi dulu itu cananya ini warnanya agak kuning mungkin karena sering dikasih makan sampai kenyang banget jadi warnanya seperti ini guys hitam banget guys hitam jadi nggak karuan warnanya hitam banget tapi untuk bunga-bunganya sih masih agak kelihatan samar-samar gitu ya oke mungkin kapan-kapan kita ganti backgroundnya dengan background yang putih agar terlihat lebih cerah lagi warna ikan ini Oke kita lanjut ya lanjut guys Nah kita mau ngasih tahu juga nih ikan lele kita yang ada di kolam lele guys ya kita coba kasih makan ikan yang disini juga nih ada ikan sampur-sampur disini ada ikan ikan ada koinnya juga sebenarnya koinnya harusnya ada di sana guys cuman ada yang pada loncat kesini koi ikan sepat main fish black tetra dan lain-lain guys ikan sampur-sampur disini ya kita kasih makan yang disana juga guys dan koi disana tapi pada malu biasanya ikan koinnya jadi kita harus cuma lempar-lempar doang pakannya untuk ikan cana limbatta golden strip yang waktu itu masih baby-baby kita nangkep itu aku taruh di bawah sini guys baby golden strip aku taruh di bawah sini untuk sementara ya guys ya karena belum aku sorte juga antara yang bagus dengan yang nggak bagus udah ada pada doyan pellet Oke guys video sampai sini jangan lupa like comment subscribe salam satu guys guys